Oke kita lanjut soal nomor 3 perhatikan data percobaan berikut Buatlah grafik hubungan arus listrik dengan perubahan tegangan tentukan besar resistor yang digunakan untuk mencari nilai gradient Oke kita buat grafiknya ini kita misalkan ini I ya ini adalah kali 10 pangkat min 2 ampar Kemudian ini adalah tegangan Nah yang pertama kita ambil ini 0 berarti yang pertama itu kita ambil 1,5 1,5 habis itu eh dari oh iya tegangan 1,5 ya berarti ditambah 1,5 terus ya Berarti ini 3 habis 3 berarti 4,5 habis 4,5 berarti 6 7,5 habis itu 9 9,5 eh bukan deh 10,5 ya 10,5 habis itu 12 nah terus untuk kuat arus itu kita mulai dari 2,5 kemudian 5 habis itu 7,5 habis itu 10 10 12,5 15 berarti 15 15 ini kita tambahin aja garisnya ke atas ya 15 berarti itu 17,5 baru dia 20 ini adalah I ya kali 10 pangkat min 2 ampar Oke berarti kita gambar ini garisnya Titik A Ini titik B Ini titik C Titik D Titik E Eh tunggu tunggu Dia 2,5 sama 1,5 oh salah deh Oke kita perbaiki ya Dia lawannya 1,5 dengan 2,5 itu kemudian 3 itu lawannya dengan 5 6 itu lawannya dengan 10 berarti 6 dengan 10 9 dengan 15 9 dengan 15 Kemudian 12 dengan 20 12 dengan 20 ya Ini Oke ini gradientnya ya Nah ini nanti dibikinnya pakai penggaris ya garis lurus gitu Nah oke Berarti dia tuh sebanding ya Nah yang ditanya tuh nilai resistor R Berarti R sama dengan salah satu aja V per I V per I ya Nah kita ambil aja yang 3 ini 3 dan 5 Berarti V nya 3 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 2 Berarti ini naik ke atas jadinya 300 per 5 sama dengan 60 ohm Oke Nah ini kan data kedua nih Kalau kita cari data ketiga sama aja misalnya data ke ini aja Data ke 4 berarti Nah sama tuh 60 ohm juga berarti 6 dibagi dengan 6 tuh pasangannya adalah 10 kan 10 kali 10 pangkat min 2 Berarti jadinya 600 dibagi 10 Yaitu 60 Nah sama dia ya Oke Jadi nilai hambatannya adalah Besarnya resistor adalah 60 ohm Sampai jumpa di video selanjutnya